Seminggu jelang tes event ASEAN Paragames, berbagai persiapan telah dilakukan in Apgok. Mulai dari persiapan venue pertandingan, Wisma Atlet hingga Voluntir. Namun satu hal yang masih mengganjal yakni fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta, dinilai belum cukup representatif untuk menerima atlet dari luar negeri. Pasalnya akan ada lebih dari 100 atlet dengan kebutuhan khusus yang akan datang. Namun berdasarkan simulasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, dua lift ramah di Vauble belum cukup menunjang, terutama ketika kontingen besar yang datang. Mengingat para atlet mancanegara akan menggunakan terminal 2 dan juga terminal 3. Hal ini terus dikomunikasikan in Apgok dengan pihak Angkasa Pura. Ini akan menjadi tantangan cukup besar karena hanya ada dua lift yang disediakan, yang tersedia. Kita berharap dengan kita bisa bertemu nanti berduduk bareng dengan Angkasa Pura, itu kita bisa mendapatkan solusi kira-kira sebaiknya itu apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mensiasati kedatangan para arti dan ofisial yang menggunakan kursi roda ini. Karena nanti pada saat di bulan Oktober, kita akan kedatangan 1.400 kursi roda minimal. Selanjutnya sudah hampir 5.000 volunteer mendaftar untuk menjadi guide para atlet berkebutuhan khusus. Dari jumlah tersebut, Inapgok akan memilih seribu relawan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan Indonesia para Games Invitational Tournament 25 Juni hingga 3 Juli mendatang. Rinin Taniken, Angganu Rizki, Kompas TV Jakarta